Halo Rangers, jumpa lagi dengan Refire, kali ini di akhir-akhir bulan November ini, wah ada sesuatu yang menggembarkan dari Light Rangers kita, apa itu? Nah ada 2 Ranger baru yaitu si Connie sama Brown, ini dia si Amaterasu Connie, wah Amaterasu, kayak Sasuke nih, terus ada Sukuyomi Brown, Sukuyomi Sukuyomi ini punya siapa nih? Yang lawan terakhirnya tuh siapa namanya? Kagura ya kalau nggak salah ya, ya itulah aku lupa, Naruto agak lupa aku ya, Limited Time Boost Watch Event Jadi ini ada tipe elemen baru yaitu ada New Light Element sama Dark Element, Elemental Rangers are here, ini ada Connie sama Brown, wah kita langsung aja menuju dapur gajah, nah ini dia dapur gajah kita Udah, Limited Time until tanggal 30, sampai tanggal 30 November, nah ini aku punya 338 ruby, wah wah ya banget nih, kalau aku pakai 300 ruby, langsung amblas, langsung habis, terus nggak bisa gajah buat bulan Desember, bulan depan, nggak tahu tuh bulan depan ada collapse apa nggak, tapi coba pakai ini aja lah ya Ada Ranger baru, elemennya baru juga, kita coba pakai ini tanpa cancel, tanpa mitos apapun Kalau Zong, kalau Zong ya udah lah ya Cukup, satu kali aja Tidak nambah-nambah Belar Ya guitar Jack, zit, bom dan sipiku Zong, jadi nggak aku terusin Satu kali aja Ruby udah di 208 Kalau mau pakai 300 Gacha, 300 ruby Gacha, udah nggak bisa ya oke gajahnya zonk nggak tahu ini mending harus gaca apa enggak di akhir November ini jadi kayaknya kurang greget juga gajahnya ya kurang worth it tapi kita coba lihat sih ability dari kedua ranger baru kita ini kita lihat di collect nah penampilan collect kita sekarang keren banget baru sekarang memang jadi kalau ada ranger-ranger yang udah kalian maserin kita langsung pencet ini accept all dan semuanya udah otomatis terkumpul secara seketika seketika nah ini dia kita udah bisa nge-review ranger-ranger baru meskipun kita nggak punya Wah ternyata si amat resokoni ini di tipe ranger strange watch dia-dia di ini tipe like Wah ini dia sekarang Oh elemennya gini sekarang ya jadi like sama dark enggak ngaruh kita baca nih dulu ya bales strong and fire fire is strong and wood and wood is strong and water like and dark elements of both each other unrelated jadi nggak ada hubungannya kayaknya ya antara elemen baru sama elemen lama jadi nggak ada sangkut pautnya elemen lama sama elemen baru ya agak zonk dong kalau dapet ranger elemen baru seharusnya like sama dark ini lebih kuat dari ketiga elemen lama hahaha jadi ngecit ya Oke kita review si amat resokoni dia di daerah ranger biasa terus langsung hyper lho dia san gadis amat resokoni amat resokoni jadi nih kayak ranger itu ya ranger tumbal yang bisa didapetin di advanced stage kita coba edit advanced stage nya dulu aja deh tiba-tiba ada mereka akan agak Wah gitu loh ternyata nggak ada kita lihat schedule nya bukan 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 ternyata mereka bukan ranger tumbal tapi mereka langsung menuju hyper aja nggak bisa di ultra-end terlebih dahulu kita come back to collect nah ini dia amat resokoni langsung aja kita buka yang hyper ya wuuhu atk speednya fast move speednya fast juga jadi tipe ranger strange agak aneh ya si koni ini tipe ranger strange kalau sih bronya wow bronya intelligence malah kebalik sekarang ya hyper ranger sun goddess amaterasu skill pertamanya divine brilliance cancels enemy invincibility selama 5 detik makes enemy skills unusable selama 5 detik juga attack dikalikan 3600% area di mid wall terus ada solar safeguard HP digalikan 80% area recovery 7 detik terus HP plus 450% 7 detik juga skill effort rate plus 60% terus ada ability spesialnya training traveler slow opposing teams unit production production jadi ranger regeneration temenya lawan jadi lambat gitu adek ya storinya dia tuh dia cuma dua tak bisa di ultra-end lagi kita lihat emm attack range nya 120 nih si sang gadis amaterasu buat tipe ranger strange ini cukup jauh ini cukup jauh juga ya kayaknya ranger regeneration temenya 11 detik di ranger hypernya udah hyper tapi ranger generasi temenya 11 detik kalau yang ini yang biasa yang biasa 16 detik malah Oke kita langsung lanjut review si Moongat sukuyami brown wuuh ini kayak kayak King Brown ya dia naik awan gitu awan lagi ginton hahaha dia di tipe ranger intelligence narkosnya 1400 lumayan malam juga ini 1350 si Connie hypercony nya ya atek speednya fast move speednya normal kita lihat skill pertama Red Moon digits enemies negat 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 stuns enemies 5 detik terus attack dikalikan 3600 area dini jadi negat itu meniadakan ya negat 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 langsung ke skill keduanya abysal Aegis get shield over an area selama lima detik attack plus 300% selama tujuh detik move speed nambah 1008 eh kok seribu sih 180% selama tujuh detik terus ability spesial bawaannya mineral moves still the opposing team's mineral slowing their production jadi nyuri mineral lawan ya dia sama langsung dari tipe ranger biasa Tsukuyomi Brown ke Hyper Ranger Moon God Tsukuyomi Brown yang kita lihat details hmm tak speed 167 move speed 70 attack range uh 400 400 nih jauh banget wah Moon God Tsukuyomi Brown kayak gimana ya performa dia Ranger regenersen time nya sama kayak sikoni 11 detik Wah ini enggak tahu ini cukup worth it apa enggak buat dimiliki nih fisikal diva nya enggak ada lo dia Hai dikandikan kalau sini Oh ada 4740 musikoni Wow kayaknya keren juga nih kedua Ranger ini tapi ternyata tadi gacha song dan goodbye ya gimana kalau kalian udah nyoba gacha terbaru di akhir November ini apa kalian dapat Ranger baru kita Brown sama Connie di elemen dark dan lain Wah keren banget ya mereka Oke segitu aja video kali ini kita jumpa lagi di video selanjutnya Oh ya dan juga jangan lupa tonton dan ikutin ini nih video-video dari temen aku back soundnya keren kan nah nih di endorse sama temanku di endorse kita kolep aja sih Oke edp project di subscribe juga ya jangan lupa dadah ya 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 Terima kasih.